Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman Baik perkenalkan nama saya Maria Marta Jebe dengan im 1903-03-0041 kelas B semester 5 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Baik disini saya akan menjelaskan kembali hasil review buku ketujuh tentang aktivisme pengasingan buku ini mengkaji hubungan antara pengasingan dan aktivisme menggambar pada wawancara dengan para aktivis yang diasingkan ke Inggris setelah kudeta militer di Mesir sebagai kasus ilustratif ia mempertimbangkan apakah pengasingan menghadirkan peluang bagi partisipasi politik yang berarti melalui perbandingan aktivisme di Mesir dengan aktivisme diasingkan di Inggris penulis mengeksplorasi mekanisme mediasi perubahan aktivitas aktivis menelusuri kondisi pengasingan di institusi kediktatoran dan menjelaskan proses di mana aktivisme dicabut sertifikasinya dan ketakutan akan represi menjadi terinternalisasi dalam sebuah gerakan sebuah proses yang dilawan di tempat perlindungan dan stabilitas negara tuan rumah di mana jaringan aktivis dididikan dan dipertuar pengasingan diperluas signifikan kontribusinya terhadap teori gerakan sosial buku ini menarik bagi para sosiolog dan ilmuwan politik dengan minat dalam mobilisasi politik dan politik kontroversial proses pengasingan berikut adalah preview dari argumen saya pengasingan adalah proses politik yang mengubah karakter pelaku aktivisme dan mungkin memiliki implikasi untuk kemanjurannya ia mengubah politik struktur peluang dan struktur mobilisasi prosesnya tersusun interaksi tiga variabel struktur peluang politik mobilisasi struktur dan proses pembingkaian dengan tiga mekanisme kasual desertifikasi perantara dan pembentukan batas protes tidak memiliki variabel hasil yang unik tetapi sebaliknya itu adalah lingkaran umpan balik yang memvariasikan bentuk dan hasil dari aktivisme dia dimulai bahkan sebelum otoritas pengusiran pengusir para aktivis melalui lembaga kediktatoran mekanisme desertifikasi bekerja untuk mendelegitimasi aktivis aktivitas politik keisme atau oposisi metode satu varietas pengasingan pengasingan adalah institusi politik kediktatoran orang buangan dipaksa dari rumah mereka ke lokasi dimana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan pengasingan bukanlah pilihan itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup sama halnya penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis dua metode untuk studi dari aktivis di pengasingan pengantar metode yang saya gunakan dalam buku ini adalah kualitatif bukan kuantitatif tujuan saya dengan metode ini adalah untuk membuktikan dan menggeneralisasi proposisi tentang penyebab cases dan efek dari aktivisme oleh orang-orang buangan saya berpendapat dalam bab ini bahwa proses tracking melalui studi kasus sebagian komparatif yang sebagian besar didasarkan pada wawancara biografis menawarkan metode yang berharga meskipun terbatas untuk menjawab penelitian pertanyaan bagaimana pengasingan mengubah aktivisme dalam arti luas ini adalah studi kasus metode studi kasus cocok untuk studi penjelasan studi kasus cocok untuk studi tentang mekanisme seperti ini seperti penggunaan bukti kualitatif dan deskripsi tebal artinya pemeriksaan sistematis buku diagnostik yang dipilih dalam dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis tiga aktivisme dalam konteks akar penyebab pengasingan mesir kontemporer tidak dapat ditemukan baru-baru ini kudeta tetapi di satu lagi lebih dari setengah abad sebelumnya kudeta nasir pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivis dan memulai proses desertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran sampai ke tingkat akhir pengasingan di era modern pra mengirimkan bukti yang secara ahli menunjukkan bahwa ideologi yang mendasari keputusan tipikasi dibawa ke mesir oleh penjaja inggris empat aktivisme di mesir dan inggris aktivisme di pengasingan di inggris berbeda dengan aktivisme di mesir ini benar demo secara grafis sebagian besar aktivis yang terlibat dalam gerakan pengasingan adalah proses profesi dan atau memiliki pendidikan pasca sarjana ini sangat berbeda dari situasinya di mesir dimana gerakan pro demokrasi selalu terikat dengan gerakan buruh atau benin dan lokman 1988 hal ini juga berlaku di sebuah organisasi tingkat nasional banyak aktivis di kanca inggris adalah veteran mesir organisasi seperti kefaya atau gerakan 6 apel namun dengan memenuhi syarat kecuali ikhmat banul muslimin mereka telah menemukan sepanduk baru dibawanya untuk berbasis di pengasingan 5 formasi batas dalam wacana aktivis sementara penyebab pengasingan terletak pada peluang dan struktur mobilisasi hal ini tidak sesuai tentu saja para aktivis mengalami dan memahami pengasingan dengan caranya sendiri wacana berkontribusi pada penyebab pengasingan sebagai pembingkaian wacana aktivis memujuk orang buangan dan sekutu untuk dimobilisasi saya berpendapat dalam bab ini bahwa pada tingkat tentu saja mekanisme kasua di ks ketiga beroperasi pembentukan batas di pengasingan seperti sebelum pengasingan para aktivis para aktivis mengkonstruksi dan mempertahankan identitas kelompok yang dapat diberbagai memungkinkan atau menjaga mobilisasi oleh karena itu pembentukan batas adalah konstan di seluruh variasi historis dan geografis secara komperatif tampaknya menjadi konsekuensi terkecil dari tiga mekanisme yang dijelaskan dalam tesis ini sebagai tampak variasi rintas konteks tidak dapat dianggap memiliki lebih dari terbatas kekuatan kausal meskipun demikian bukti yang disajikan dalam bab ini bersifat deskriptif rasa mungkin yang paling penting dalam tesis kata-kata aktivis sendiri adalah saya adalah yang paling catatan jujur tentang sejarah mereka dalam sebuah fundamental secara umum pengasingan tampaknya telah mengubah bahasa pertikaian penemuan ini mendukung klaim yang dibuat dalam dua bab sebelumnya bahwa pengasingan memulai suatu periode dari perubahan repertoat sedangkan di Mesir kata revolusi ada di tangan sebuah orang bibir di Inggris pembicaraan adalah protes dan bersama dengan protes sejumlah terkait menanda menambahkan hingga cara yang berbeda dalam melakukan politik di Mesir para aktivis adalah benar terfokus pada polisi sedangkan di Inggris mereka telah menerima polisi sebagai lebih atau kurang jinak lengan dan bukannya peduli dengan organ-organ oposisi berlarut-larut berorganisasi serikat solidaritas baik sekian dari penjelasan saya terima kasih